Para Santriwati Pondok Pesantren di Kecamatan Jatuh Puro, kebuatan Karanganyar diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh pengurusnya. Hal ini muncul bermula dari laporan dari keluarga Santriwati ke Polres Karanganyar. Kami Dumas Polde Jatang, Kompens Polde Satake Bayu Setianto mengatakan kejadian awal terungkap dugaan pencah bulan ada lima keluarga korban yang melapor. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan pada ikan jurnalis kami. Dari Tribun Solo ada Mardon Widianto yang akan melaporkannya. Silahkan, Dekan Mardon. Ya, terima kasih Rekan Birda. Kami akan menyampaikan terkait kasus didugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren di Jatipuro, Karanganyar, terhadap Santriwati. Kedugaan tersebut muncul berawal dari laporan dari lima keluarga korban Santriwati yang melapor ke Polres Karanganyar. Kemudian dalam penyelidikannya, Umas Polde Jatang yang mengambil alih kasus tersebut. Kapit Umas Polde Jatang, Pombes Pol Satake Bayu mengatakan ada sekitar sembilan orang yang diperiksa, termasuk korban. Dan saat dikonfirmasi kembali, ada enam korban, ternyata bertambah satu yaitu enam korban dengan sepuluh saksi yang diperiksa. Dan saat ini pelaku sudah tertugap atau tersangka sudah diamankan di Rutan Polda Jatang. Ini juga menjadi perhatian bagi berbagai pihak, terutama dari pemerintah kepadanya sendiri yang juga mendampingi pihak korban saat menjalani visum kemarin. Dan juga menjadi perhatian untuk kemenak dan ilmu sendiri yang di sana juga di saat pantauan juga terdapat ada lambang-lambang dari Natatur ulama tersebut. Dan dari konfirmasi dari yang Tribun Solo laporan bahwa pelaku bukan, secara tegas pelaku bukan pengurus maupun kompes tersebut tidak masuk dalam jaringan dari NU secara resmi. Mungkin demikian laporan kami kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, silakan kami tampilkan wawancara berikut dari Kabupaten Mas Polda Jatang, Satake Bayu. Berikut libatan Anda. Pondok di wilayah Pores Karanganyar sudah ditangani pihak Pores kemudian diambil alih ke Polda untuk ditindaklanjuti. Dan tadi sudah dilakukan gelar dan proses apapun hasilnya adalah kasusnya dinaikkan menjadi dari penyelidikan menjadi penyidikan. Artinya sudah ada tersangka mungkin dari... Sementara itu tadi hasil gelarnya. Saksi-saksi yang diperiksa sudah beberapa orang... Ya, ada beberapa saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan oleh pihak Pores dan juga di-backup oleh pihak Polda Jawa Tengah dalam hal ini di Krimung-Kung. Pemeriksaan dari Polda mulai kapan? Mulai tadi ya? Mulai tadi. Penyelidikan juga tadi. Penyelidikan kasusnya diserahkan ke Polda tadi. Untuk laporannya tetap di Pores Karanganyar atau gimana? Jadi, kalau sudah diambil alih Polda, jadi di Polda. Di Polda, di Polda ya. Ini pertimbangan penanganannya di Polda apa? Nah, itu kebijakan dari pimpin.